Nah, para pengguna kursi roda bisa memasuki Masjid Darussalam Palangkaraya, itu dari pintu belakang. Nah, dari pintu belakang ini mereka bisa menuju ke tempat parkir ini. Nah, dari tempat parkir ini, mereka bisa menuju ke... Bisa menuju ke tempat, di mana mereka bisa kalau mau berwudu, bisa melewati jalan ini. Nah, karena ini sudah dibuat landai, ya. Nah, kemudian bisa wudu di tempat ini, walaupun memang desainnya masih belum dikhususkan untuk para pengguna kursi roda. Nah, kemudian jalur ini bisa digunakan untuk kursi roda. Jadi, ini adalah jalur masuk ke Masjid Darussalam Palangkaraya, dari arah belakang. Nah, kita masuk ke Masjid ini, dari arah belakang. Di sini pun juga ada toilet, walaupun kalau kita lihat di sini khusus untuk wanita. Jadi, ini adalah jalur toilet untuk wanita. Tapi, jalur wanita juga bisa masuk melalui jalan ini untuk menuju ke area untuk sholat. Ini juga bisa digunakan oleh para pria. Jadi, kita lihat di sini, jalan ini cukup landai. Sehingga bisa digunakan oleh para pengguna kursi roda. Dan tidak terlalu curam. Dan ini nampaknya memang didesain untuk para pengguna kursi roda. Ukurannya cukup lebar. Sehingga ketika naik, berputar, tidak terlalu curam. Nah, jadi, karena dia tidak terlalu curam, jadi kita akan menaiki beberapa kali. Jadi, tanjakan. Sampai akhirnya kita masuk ke sisi bagian dalam daripada masjid. Nah, ini adalah jalur yang kita bisa gunakan untuk masuk ke area sholat. Bagi pria, mereka bisa sholat di bagian depan ini. Kemudian, bagi para wanita, mereka bisa sholat di tempat yang sudah disediakan, di belakang tira ini. Nah, inilah sedikit petunjuk bagi para pengguna kursi roda apabila ingin mengakses masjid Darussalam Palangkaraya. Terima kasih.